4 elemen yakni Ikatan Alumni SMAN 1 Kota Bekasi, Pramuka Sakabahari, Himpunan Masyarakat Pencinta Alam dan Rukun Jurnalis Bekasi, Rujuk melakukan penyemprotan disinfektan guna memutus mata rantai virus corona COVID-19 di berbagai wilayah di Bekasi memasuki hari ketiga. Seperti diinformasikan sebelumnya, 4 elemen tersebut terus berupaya melakukan pencegahan meluasnya wabah virus COVID-19 dengan menyemprotkan cairan disinfektan di wilayah Bekasi. Ketua Ikatan Alumni SMAN 1 Kota Bekasi Tubagus Hendra Suherman mengungkapkan, Target penyemprotan disinfektan di hari ketiga menyasar ke Kampung Bambu RT 01 RW 04 Kelurahan Kebalen, Trevista RT 03 RW 29 Kelurahan Kebalen, Trevista RT 01 RW 29 Kelurahan Kebalen, Kampung Sasak Jarang, Perumahan Pondok Hijau Permai, Masjid Jami Al-Ikhlas Pondok Hijau Permai dan ke Wisma Asri tepatnya di lingkungan RT 12 RW 23. Di hari ketiga penyemprotan disinfektan, tim kita dibagi dua. Ada yang ke wilayah Kebalen, Wisma Asri dan daerah Bekasi Timur, terang dia. Lebih lanjut, Tubagus Hendra terus menghimbau masyarakat untuk mematuhi himbawan pemerintah agar tetap berada di rumah dan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi, sikal, distancing. Masyarakat tetap tenang dan tetap di rumah, biarkan kami yang di luar untuk membasmi penyebaran virus COVID-19 dengan menyemprotkan disinfektan, tandasnya. Tubagus Hendra mengungkapkan, dalam aksi penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan oleh tim ikatan alumni SMAN 1 Kota Bekasi dan elemen lainnya hadir ke seluruh masyarakat, bukan hanya melakukan penyemprotan ke rumah atau lingkungan para alumni SMAN 1 Kota Bekasi saja. Agenda kita masih dua minggu ke depan. Targetnya semua kebagian penyemprotan, tandas dia.